Memanas, Is Dahlia minta Lesti Kejora ajari fansnya, jangan sok-sokan. Postingan Lesti Kejora di Instagram mendadak ramai. Is Dahlia nampak ngadu soal aksi fan base Lesti dan Rizky Bilar yang bernama Leslar. Seperti diketahui, keluarga Is Dahlia tak jarang kena hujatan lantaran dianggap menyinggung Lesti dan Rizky. Berikut ulasannya, netizen mulai hilang respek terhadap keluarga Is Dahlia sejak muncul cuitan Salsa di laman Twitter pribadinya. Ia bikin kalimat perihal datang ke pernikahan mantan. Meski tidak menegaskan sosok yang disindir oleh Salsa, netizen beri pembelaan atas Lesti. Mereka tidak menemukan ada kesedihan dari Lesti. Justru sang biduan nampak selalu tersenyum bahagia. Bukan cuma Salsa, tidak lama Lutfi Agizal kekasih Salsa tambah bikin ramai. Bermula ketika Lutfi Agizal tinggalkan komentar di siaran langsung Instagram Adi Sky, sahabat Rizky Bilar. Tak bisa dipungkiri. Beberapa waktu ini memang nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang hangat dibicarakan, termasuk saat siaran langsung sahabat Rizky tersebut. Tak diduga, Lutfi lempar cuitan yang menyiratkan restu orang tua. Tanpa menyebutkan nama, Lutfi minta agar dipastikan restu dari orang tua menyangkut latar belakang calon pendamping sang putri. Seperti kita tahu, Rizky yang beredar endang mulia nata merestu dihubungan Rizky D.A. dengan Lesti ketika mereka berpacaran lantaran matri. Meski demikian, kabar tersebut selalu dibantau oleh ayah Lesti. Ia berujar belum ada pria datang ke rumah bertujuan melamar Lesti. Ditekankan pula, terpenting baginya kebahagiaan sang anak. Lutfi juga kedapatan sindir kakak Lesti sejurah lewat caption yang ia buat di Instagram. Pajang foto menggunakan masker, Lutfi sertakan keterangan foto jawab caption unggahan Benny beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, caption yang diusung Benny dalam postingan foto dengan ibunda ialah sebagai berikut. Belum selesai, Lutfi lanjut permasalahkan kata, Anjay, yang kembali marah karena dilontarkan Lesti kejurah dan Rizky Dilar. Lutfi berdalih kalau, Anjay, adalah pelesetan dari kata anjing. Padahal, berdasarkan penelusuran di mesin pencarian Google, Anjay, menyampaikan rasa kagum. Merasa dihantui dengan komentar negatif dari penggemar Lesti kejurah dan Rizky Dilar, Miss Dahlia dibuang aduk ke Lesti hingga akhirnya baru-baru ini Lesti bikin caption panjang membahas tutur kata yang baik. Lebih lanjut, Lesti singgung soal silaturahmi yang dapat putus hanya karena tutur kata tidak baik. Bukti kalau Isda ngadu ke Lesti ada di kolom komentar. Ia langsung belak-belakan sebut Lestlar yang kerap mengusik kehidupannya lewat komentar tidak sedap. Menyambut Isda, Lesti punya harapan yang sama agar tidak ada lagi serangan bagi keluarga Isdahlia. Tak cukup dengan membalas Isda, Lesti kembali buat komentar di postingannya. Ia tegur Lestlar serta bongkar hubungan yang sudah terjalin sejak lama antara Lesti dan Isda, Lesti juga menghimbau untuk tidak mengaitkan segala sesuatu.